Al-Fatihah Menguasai oleh makhluk Mendominasi Oleh makhluk Masyarakat Al-Fatihah Atas bagian murid Dengan menyakiti Kadang masyarakat Menyakiti kita Wajafai Antipati Amat kita Wazami Mencelah kita Padahal kita gak ngapa-ngapain Kita gak usah marah Ada orang fitnah kita Ada orang celah kita Ada orang rendahkan kita Gak usah marah Kalau mau jadi wali Di antara ciri wali Malamati ya Itu ketika dicelah Dia gak marah Padahal apa yang dia lakukan Mubah Dia yang melakukan Boleh Bahkan bagus Tapi dia dicelah Lalu dia sabar Itu diantara Tanda-tanda Wali malamati Kan ada orang begitu Di masyarakat Padahal dia berbuat Baik Di jelek Jeleki Padahal perbuatannya Baik Bagus Atau mubah Lalu di Fitnah Fitnah Disebar sana Disebar sini Digoreng sana Digoreng sini Diomongin sana Diomongin sini Padahal Ustadz Kiyai Padahal itu yang diomongin Dan dia sabar Sabar Itu diantara Tanda Wali malamati ya Begitu Jadi kita Kalau ada orang celah Kita Orang rendahkan kita Orang anggap kita Cemen Maafin aja Biar apa Biar jadi wali Maka jika Engkau dibalakkan Dengan sesuatu Daripada demikian itu Ya Orang sakitin kita Orang antipati Amat kita Engkau orang Amat kita Engkau Kita udah dikecilin aja Kita udah diceminin aja Diceminin aja Orang celah kita Fa'alaika Fa'alaika bisabri Lazimkan olehmu Dengan sabar Dan meninggalkan Balas Jangan balas Ma'ana Ma'ana Jangan deketin Begitu aja Bahasa kita Ba'alaika Bahasa kita Ba'alaika kita Ba'alaika kita Ngomong kayak begitu Jangan Jangan Orang ini Itu bisa terjadi Kenapa Kenapa Karena kekasih Allah Jadi Darahnya Dagingnya Wali Kekasihnya Allah Itu Beracun Beracun Jadi Kalau kita Sakitin Beliau Yang marah Siapa Allah Yang marah Man Azali Satu Riwayat Mengatakan Man Adali Walian Fakut Azartu Bi'arbi Siapa Saja Yang Memusuhi Kekasihku Atau Yang Menyakiti Kekasihku Ada dua Riwayat Maka Aku Permaklumkan Kepadanya Untuk Perang Jadi Allah Marah Banget Jangan Sampai Jangan Sampai Jangan Kita Bilang Gara Gara Wala Nama Gue Jadi Sakit Bangun Bangun Jangan Jadi Kalau ada Orang Yang Begitu Kita Maafin Aja Maafin Aja Maafin Sesakit Pun Hati Kita Seberapapun Kita Maafin Aja Maafin Nah Nah Kita Pun Sampai Pak Ibu Bapak Ibu Sekalian Jangan Sampai Kita Sakitin Orang Jangan Apalagi Itu Ulama Jangan Ini Zaman Sekarang Sudah Banyak Orang Mengkritik Sudah Kelewat Batas Ada Sekarang Orang Mengkritik Ulama Ya Allah Ya Rasulullah Ya Ini Berhabi Jangan Sampai Jangan Sampai Seperti Dia Enggak Percaya Dengan Kualiannya Apa Tanda Kualiannya Ya Allah Ya Rasulullah Ini Bahaya Sekali Jadi Wali Enggak Mesti Pakai Ada Karoma Walaupun Enggak Ada Karomanya Maksudnya Yang Tampak Bisa Saja Allah Angkat Beliau Menjadi Wali Min Awliya Jangan Jangan Sampai Kita Menapekan Orang Kalau Kita Enggak Bisa Melihat Dengan Yakin Mudah Mudahan Beliau Wali Begitu Aja Jangan Sampai Menapekan Dan Dan Yang Yang Paling Abdal Daripada Sabar Atas Disakitin Adalah Maaf Daripada Yang Menyakitin Maafin Di Paling Abdal Lebih Abdal Daripada Sabar Maafin Aja Wa Doa Kebaikan Untuknya Doain Wa Zalika Min Akhlaki Siddiqin Dan Demikian Itu Adalah Diantara Akhlak Orang-orang Yang Siddiqin Yang Benar Doain Maafin Doain Maafin Wa Udda Iradal Khalki Anka Ni'ma Tan Alayka Mirabbika Dan Itunglah Udda Anggaplah Iradal Khalki Anka Berpalingnya Makhluk Daripada Engkau Ni'matan Masya Allah Ni'mat Jadi Orang Gak Mau Lagi Kumpul Lama Kita Orang Gak Mau Lagi Ngaji Lama Kita Anggap Gak Ngajinya Dia Lama Kita Gak Kumpul Dia Lama Kita Ni'mat Mirabbika Daripada Tuhan Engkau Masya Begitu Jangan Kita Jelek Jelekin Kata-katain Jangan Fa'inna Um Karena Sesungguhnya Mereka Lau Akbalu Jikalau Mereka Menghadap Alaika Kepada Engkau Rubama Kadang Sagoluka Mereka Menyebukkan Engkau Anto'ati Daripada To'at Nya Jadi Kadang Orang Ini Menyebukkan Kita Jauh Dari To'at Kepada Allah Jadi Wata'zim Dan Mengagungi Mereka Wasana'im Dan Memuji Mereka Watarudihim Alaika Mundar Mandirnya Mereka Kepada Engkau Fa'zar Hati-hatilah Engkau Min Fitnatim Daripada Fitnah Mereka Jadi Kadang Yang Begitu Yang Datang Fitnah Biar Jangan Ngarepin Dia Datang Nama Kita Waskun In La'a Bersyukur Engkau Kepada Allah Alladzhi Satara Masawika Anhum Yang Telah Menutupi Segala Kejelekan Kejelekan Engkau Dari Mereka Boleh Jadi Kejelekan Kita Diceritain Nama Dia Disebarin Nama Dia Jadi Mendingan Dia Jauh Engkau Sama Kita Suma Kemudian In Khoshita Jika Engkau Takut Alah Nafsika Atas Diri Engkau Daripada Membuat Buat Dan Berhias Lai Kepada Mereka Dan Sibuk Anil Daripada Allah Jauh Dari Allah Dengan Sebab Bergaul Kepada Mereka Jauh Mereka Ya Kalau Kita Jumpa Kita Perlu Berhias Kita Perlu Berbagus Bagus Capek Gak Begitu Capek Jadi Kalau Kayak Begini Tinggalin Nanya Tolong Begitu Dikenal dengannya Kepada tempat yang engkau Tidak dikenal pada tempat itu Masya Allah Pindah aja pindah Jadilah engkau orang yang mengutamakan Bagi tidak terkenal Dari keterkenalan Dan ketampakan Karena sesungguhnya pada terkenal itu ada fitnah Dan ada ujian Jadi siapa yang terkenal coba Yang terkenal siapa Pasti ada fitnah Siapa yang terkenal Siapa yang terkenal kira-kira Ustaz Somad Fitnanya banyak gak itu Banyak Yang lurus-lurus itu Ada hidayat Banyak fitnanya Siapa lagi Orang terkenal itu ada fitnanya Orang nilai Macem-macem Macem-macem Siapa lagi Bu Yahya Banyak Orang bilang begini Orang bilang begitu Emang resiko orang terkenal begitu Resikonya itu begitu Kalau kita pengen jadi Terkenal Makanya kita gak bakal sanggup Kalau kita terkenal Ya makanya kita gak terkenal Kalau kita terkenal Seperti beliau-beliau Tadi yang saya sebutin Boleh jadi kita gak sanggup Menahan badai ujian Hanya kita Ustaznya kelas Kelas kampung aja Badanya badai kampung Allah maha Mengetahui Kadar-kadar kita Kalau bakdun salafi Berkata sebagian salafi Soalnya Wallahi demi Allah Masolakallahu abdun Tidaklah Demi Allah Tidaklah Seorang ambah Membenarkan Allah Ila kecuali Ahabba Allayus Arabi Makan Kecuali Bahwa dia suka Bahwa tidak diketahui Dengan tempatnya Demi Allah Tidaklah Seorang ambah Membenarkan Akan Allah Kecuali Dia suka Tidak diketahui Tempatnya Kalau udah dia Ya Tidak diketahui Tempatnya Jadi apa Berarti ini Tidak diketahui Tempatnya Tidak terkenal Pernah ada orang terkenal Ngomong Enakan kamu Enggak terkenal Kenapa Kemana aja Enak jalan Yang terkenal Yang terkenal Orang kenal Orang kenal Orang kenal Kaman aja Kita makan Kemana Makan ke Kefzium Kefzium Umpama Kita jadi orang terkenal Lalu orang Kenal kita Ya Allah Malu gak Malu Sampai Sampai ada orang Ngomong begitu Yang enak Enggak terkenal Jadi biasa aja Berkata yang lain Tidaklah aku kenal Seseorang Laki-laki Ya Lebih cinta Bahwa Manusia Kenal dia Tidaklah aku Kenal Seseorang Yang dia Suka Bahwa Orang-orang Kenal dia Gitu Ma'arifu Tidaklah Aku Ketahui Rojulan Akan seseorang Ahab Bahwa Dia Ahab Dia suka Ayari Faun Nasuh Orang-orang Kenal dia Inlak Juali Zahab Dinu Wafta Doha Kecuali Ilang Agamanya Dan terbuka Aibnya Jadi orang yang pengen terkenal Itu bakal Ilang Agamanya Dan terbuka Aibnya Jadi Jangan Jangan pernah Kita pengen terkenal Jadi Niat kita Apakah Kalau begitu Ngajarin Apa Niat kita Nolongin orang Hanya Udah Begitu Bukan Mau terkenal Bukan Nolongin orang Nolongin orang Nolongin orang Itu aja Allah Allah Nolongin orang Nolongin orang Nolongin orang Nolongin orang